Ya, misalnya sertifikat raiki, pesulap merah, segala macam, palsu. Nah, kita harus menuntut pihak yang mengeluarkan sertifikat itu kepada Marcel. Nah, berarti kenapa dia mengeluarkan sertifikat palsu? Anda sebagai guru seharusnya Anda yang berada di barisan paling depan untuk mencari tahu kenapa sampai ada orang yang membuat sertifikat palsu kemudian memberikan kepada Marcel. Kalau Anda guru, kecuali kalau Anda lucu, itu lain ya. Nah, di sini Anda mengatakan bahwa sertifikat di tempat Marcel Ajar adalah sertifikat palsu. Secara tidak langsung, Anda mengakui bahwa Anda adalah gurunya Marcel. Berarti Anda yang mengeluarkan sertifikat. Coba, coba, coba. Kalau itu sertifikat yang Anda keluarkan, kenapa Anda berikan sertifikat palsu? Kenapa? Nah, ini perlu dipertanyakan. Kenapa Anda mengeluarkan sertifikat palsu kepada Marcel? Nah, bukan mbak Handuk ini, si Awe. Oh iya, mbak Handuk juga. Nah, sebagai orang yang berakal sehat, teman-teman, tentu bisa lihat. Kronologi yang sudah melebar, tidak bisa dibendung lagi, kata mereka. Jadi hati-hati ya, kalau sehat semuanya, jangan diprovokasi oleh pradukun. Jangan mau kalian dicekokin asap menyan. Si Awe bukan sepijau sama nganggur. Nganggur, agak ada penghasilan. Mau menumpang ke pusulap merah, enggak ada keahlian. Sampai jumpa di video selanjutnya.